Assalamualaikum bunda Setiap permasalahan ada ikhlasnya Islam itu penuh cinta Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayo bang, kenapa diam aja Bang, ngek Assalamualaikum 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 Handphone baru Susah banget nyetingnya Ini handphone keluaran terbaru Ini namanya Ipin XX1i Ipin namanya Upin? Ipin XX1i Itu handphone apa bioskop bang? Perpaduan bunda Lihat matanya 3 Ada mata cadangan lagi 2 Mata 2 aja mahal ya Apalagi mata 3 ya bang Ih kalo soal harga mah Ini puluhan juta nih bunda Masya Allah Kebetulan juta Kebetulan saya belinya yang sasetan lagi Jika di tempat 25 Kalian tugas Bcon DirNão Bercanda Ini apa ya Sekitar di atas 30 40 ya Kalian akut perasaan Aduh, sayang banget kalau dipakai buat sedekah sama orang dapet banyak. Nah, tuh kan. Mohon maaf nih bunda nih. Aku harus pake handphone seperti ini. Biar diterima di sirkel pergaulan aku. Oh, gengsi ceritanya. Gimana ya, gengsi gak gengsi sih. Apalagi pergaulan aku kan di dunia selebritis ya. Oh gitu, harus gitu ya bang ya? Ya harus, biar diterima bunda. Hati-hati bang, jangan-jangan di perbudak gengsi loh. Nah, tuh perbudak gengsi itu aja kita jadiin tema. Bahannya dari bang Melky, masalahnya dari bang Melky. Bentar dulu, emang ada orang di perbudak sama geng? Ada. Iya, ada. Itu, saya pulang ya. Oke, sebelumnya saya menyampaikan video di sini dulu nih. Assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Bunda yang ada di studio dari mana? Ceger. Apalah ceger cipayu. Ceger cipayu. Nah, di Assalamualaikum bunda ini kan membahas permasalahan sehari-hari nih. Membahas permasalahan dalam kehidupan kita. Hari ini dalam kehidupan saya. Iya, betul. Apa benar saya ini yang saya lakukan ini adalah karena di perbudak gengsi? Apa ciri-cirinya bunda? Iya. Kita akan membahas bersama bunda Lisa, bunda Nada. Ada juga teman-teman dari Arohim. Arohim. Boleh dong bunda, tolong dibahas dong bunda. Ada gak nih ciri-cirinya kalau orang-orang di perbudak sama gengsi? Iya, baik. Baik izin muda Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin. Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ini tema sekarang di perbudak sama gengsi. Sebagai kisah di dalam Al-Quran, ada orang-orang Bani Israel. Dikatakan orang tersebut sulit menerima kebenaran. Meskipun hal itu telah nyata. Telah buktinya atau telah hadir di depan matanya. Tapi ia masih tetap saja. Enggak menerima kenyataan tersebut. Tuh orang yang tersebut adalah orang yang mempunyai penyakit hati. Susah karena apa? Yang dihadapi oleh penderitanya adalah dirinya sendiri. Ada egoismenya, ada gengsinya. Atau perasaan merasa lebih istimewa daripada orang lain. Suatu hari seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengadu kepada Rasul. Ya Rasulullah. Bagaimana tentang hati yang keras. Kaswatul kolbi. Apa kata Rasul? Kalau kamu ingin melembutkan hatimu. Maka berikanlah makan kepada orang miskin dan masah orang yatim. Atau usap kepala anak yatim. Jadi lihatlah ke bawah agar menimbulkan rasa itu. Dan kita bersyukur atas apa yang kita punya. Insyaa. Insyaa. Ciri-cirinya tuh orang gak mau ngaku kesalahannya. Iya. Terus pengennya tuh ngelihatnya ke atas. Baik gak mau ngelihat yang ke bawah. Iya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Tema kita pada pagi hari ini adalah di perbudak gengsi. Hmm. Ada yang baper silahkan. Yang mau nanya siapa? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Korlita. Saya dari Majelis Taklim Masjid Al-Falah Ceger Cipayung. Iya. Silahkan Bunda Korlita. Begini Bunda. Saya mau menyampaikan pertanyaan. Saya punya tetangga. Tetangga saya itu sedang merenovasi rumah. Itu tetangga yang di depan rumah. Karena rumahnya itu bocor. Karena terhujan. Oh iya. Tapi ternyata tetangga yang di sebelah saya ikut-ikutan mau merenovasi rumah juga. Padahal rumahnya gak kenape-kenape Bunda. Iya. Iya. Berarti enggak. Bagus-bagus aja rumahnya. Iya. Jadi kan ketahuan banget. Dia terlalu berlebihan dan kayaknya gak mau kalah gitu Bunda. Iya gini ya. Gak mau kalah. Nah. Jadi itu gimana sih Bunda? Itu maksudnya antara gak mau kalah dengan gengsi itu. Sama gak sih? Saya harus seperti apa. Menasihatin mereka. Baik Bunda korbat. Jadi mudah-mudahan Bunda kasih solusinya ya Bu. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Sekali Bunda ini ya. Aktif ya Bu. Aktif. Ada mode getarnya gak tuh? Banget ya. Tapi bagus nih semangat pertanyaannya juga bagus ya Bang ya. Balai diulang Bunda pertanyaan. Ya. Ya ya. Saya sudah tahu gimana nih Bunda Nara nih. Sekarang ya Bang ya. Baik deh Bunda Riza izin. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah pertanyaannya bagus nih. Yang satu bangun rumah memang karena rumahnya bocor. Yang ini pun juga bangun rumah karena mau ikut-ikutan. Gak kenapa-napa. Yang pertama boleh kok kita baik sangka. Mungkin yang rumahnya gak kenapa-napa punya rizki. Yang lebih dia termotivasi untuk meningkatkan lagi rumahnya. Dahulukan yang namanya baik sangka. Tapi hati-hati jangan jadi orang yang iri dengan kehidupan orang lain dari sisi dunia. Kenapa karena Allah pernah berfirman dalam hadis kutsi. Wahai dunia layanilah. Wahai dunia layanilah siapa yang taat kepadaku. Dan perbudaklah siapa itu mereka yang sangat mencintaimu. Maksudnya bagaimana ini Allah yang berfirman. Kalau memang ada hamba-hambanya Allah. Taat kepadaku maka niscaya apa yang ia butuhkan aku akan berikan. Tapi sebaliknya apabila ada hambanya Allah. Dia sangat mencintai dunia. Nanti dia akan diperbudak oleh dunia. Na'udhu billah min dalik. Yang kedua boleh ngomong sama tetangga yang memang rumahnya gak kenapa-napa. Ya udahlah kamu jangan maksain. Kalau memang punya rezeki Alhamdulillah silahkan. Tapi kalau gak punya harta punya keterbatasan cuma menangin gengsi doang. Nanti akhirnya capek sendiri. Karena gak akan pernah cukup seseorang ketika mengejar dunia. Pasti ada yang lebih naik lagi. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Gak akan pernah cukup. Bener. Bunda. Bunda. Iya. Abis ini kita kembali lagi ya. Jangan kemana-mana tetap ya. Assalamualaikum Bunda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.